Baik, banyak orang bilang loh Kainama begitu jadi Islam itu cara berdoanya seperti orang munafik Ya, berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikukan-tikukan jalan raya Kalau ada orang Kristen yang bilang orang Islam berdoanya seperti orang munafik Maka engkau sedang bilang munafik kepada Jesusmu Karena Jesusmu melakukan ini Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Pil Kembali kita akan menanggapi Bapak Cocok Mologi Indonesia Masih dengan tema yang sama yaitu Yesus mengajarkan sholat Dan berikut ini adalah kelanjutan video kemarin Matius, selamat menikmati Ustadz, saya belum lihat, maaf ini masih merusun ini Saya bajakan ya Ustadz Iya, Matius 6 ayat 5 Matius 6 ayat 5 Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Baik, seberan saja Banyak orang bilang loh Kainama begitu jadi Islam itu cara berdoanya seperti orang munafik Ya Berdiri di dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Kalau ada orang Kristen yang bilang orang Islam berdoanya seperti orang munafik Maka engkau sedang bilang munafik kepada Jesusmu Karena Jesusmu melakukan ini Jesusmu itu proskweno Tevillah Berdirilah Di rumah-rumah ibadat Tapi tidak di tikungan-tikungan jalan Oke teman-teman Kita baru saja mendengarkan Ustadz Kainama Mengutip Matius 6 ayat 5 Dimana Yesus mengatakan Jangan berdoa seperti orang munafik Yang mana Orang munafik itu apabila berdoa Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat Berdoa pada tikungan-tikungan jalan Supaya mereka dilihat orang Jadi orang munafik itu kalau berdoa Supaya dilihat orang Tetapi anehnya Ustadz Kainama malah tidak mengerti ayat ini Dia malah memberi tuduhan bahwa Yesuslah yang melakukan doa seperti orang munafik Saya heran dengan cara berpikir Ustadz Kainama ini Justru ayat ini sangat jelas Yesus melarang doa seperti orang munafik Bahasa Indonesia yang jelas begitu saja Dia tidak mengerti Bagaimana dengan bahasa yang lain Lebih parahnya Dia membawa definisi munafik dalam ajaran agamanya Supaya cocok dengan narasinya Seperti pada video berikut ini Orang munafik menurut Islam Itu tertulis dalam surat Anissa Ayat 136-139 Boleh dicek ini disimpan yang ditutup dulu ya Ustadz ya Artinya Ustadz ya Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Serta kitab yang diturunkan sebelumnya Barang siapa ingkar kepada Allah Malekat-malekatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari kemudian Maka sungguh Orang itu telah tersesat sangat jauh Soekran saja Munafik itu adalah Dan kafar itu Ya Adalah orang-orang yang ingkar Kepada Allah Malaikat-malekatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari kemudian Kalau orang Islam Saya Ini Kainama Amanah bilahi Walamalaikatihi Wakutubihi Warusulihi Wayaumil akhir Wakadr Kita beriman Jadi bukan kita Alhamdulillah Kita baru saja mendengarkan Bagaimana Ustadz Kainama Mengutip ayat Al-Quran Untuk menunjukkan definisi Munafik Menurut Al-Quran Tetapi ayat Al-Quran Yang dia bawa Justru Menunjukkan definisi Kafir Atau orang yang menutup diri Sementara Definisi Munafik Menurut Quran Ada di surat An-Nisa 142 Disana dikatakan Sesungguhnya Orang-orang Munafik itu Menipu Allah Dan Allah Akan membalas Tipuan mereka Dan apabila Mereka berdiri Untuk sholat Mereka berdiri Dengan malas Mereka Bermaksud Ria Dalam kurung Dengan sholat Di hadapan manusia Dan tidaklah mereka Menyebut Allah Kecuali sedikit sekali Jadi Definisi Munafik Di dalam Surah An-Nisa 142 Adalah orang yang sholat Supaya dilihat orang Kita kembali ke 65 Dan apabila Kamu berdoa Ini diajarin Caranya berdoa Gimana Jangan berdoa Seperti orang Munafik Doa orang Munafik Atau sholatnya Orang Munafik Pelan-pelan Yesus bilang Yesus lagi mengajarkan Kalau orang Munafik sholat Dia bukan sholat Kepada Allah Dan dia Tidak beriman Kepada Allah Tidak beriman Kepada Malaikat Tidak beriman Kepada Kitab Tidak beriman Kepada Rasulullah Muhammad Atau Rasul-Rasul Nabi-Nabi Tidak beriman Kepada Yaumil Akhir Tidak beriman Kepada Qadar Itu yang tadi Kita baca Itu orang Munafik Jangan begitu Kita saksikan Bersama Ustadz Kianama Menafsirkan Ayat Dengan sesuka hatinya Padahal Ayat Tersebut Tidak Mengatakan Demikian Sementara Definisi Munafik Menurut Al-Kitab Adalah Sebagai berikut Matius 23 Ayat 27 Sampai 28 Segala kalah Kamu Hai Ahli-Ahli Torah Dan orang-orang Farisi Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Kamu Sama Seperti Kuburan Yang Dilabur Putih Yang Sebelah Luarnya Memang Bersih Tampaknya Tetapi Yang Sebelah Dalamnya Penuh Tulang Belulang Dan Perbagai Jenis Kotoran Demikian Juga Kamu Di sebelah Luar Kamu Tampaknya Benar Di mata Orang Tetapi Di sebelah Dalam Kamu Penuh Kemunafikan Dan Kedudjanaan Jadi Orang Munafik Dalam Pandangan Al-Kitab Adalah Orang Yang Melakukan Ajaran Agamanya Supaya Dilihat Orang Tetapi Dalam Hati Rusak Jadi Kalau Kita Lihat Konsep Orang Munafik Menurut Al-Quran Sepertinya Sama Dengan Konsep Orang Munafik Menurut Al-Kitab Karena Keduanya Melakukan Ajaran Agama Supaya Dilihat Orang Aduh Sekali Lagi Aduh Hay Orang Orang Kristen Anda Tahu gak Ini Gue rasa Gak Tau Pendetak Yang Pernah Bajarin Si Andel Si Andel Yang Gak Pernah Diajar Nama Pendetak Si Andel Disuruh Sholat Pendetak Nggak Pernah Bilang Sekali Lagi Sampai 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 Terima kasih.